What's up men gue Arief, balik lagi di channel Ariefing dan hari ini gue pengen nge-review kerak dari oli samping Sprintas 1002T ya temen-temen ya Ini dia olinya, udah 2 minggu lebih gue pake, habis kurang lebih totalnya itu 600an mili temen-temen Gue campur di tanggi, totalnya itu ada kurang lebih 150 mili, karena udah 3 kali isi bensin temen-temen Dan ini, kita mulai dari busi dulu temen-temen Di busi cukup bersih ya, di bagian pinggir ini gak ada keraknya Bahkan masih keliatan besinya temen-temen, bisa kalian liat sendiri ya Ini belum gue papain, baru gue copot dan gue rekam ini doang Dan di bagian keramiknya itu pun bersih ya, maksudnya gak hitam gosong gitu Kalau kalian liat langsung ini agak, ada bagian hitam setengah, ada bagian yang terang juga setengah Di bagian palanya ini pun gak ada keraknya men Ini kayak gosong doang Dan dia disini sih sedikit berminyak temen-temen Sedikit berminyak Oke men, kita lanjut ke di bagian ini aja nih Head blocknya nih Ini bagian head blocknya temen-temen Kediatan gak tuh Gue bawa ke atas aja ya Head blocknya begini temen-temen Ini menurut gue untuk oli dengan harga hanya Rp12.500 ya Gue beli di Tokopedia Ini bersih banget temen-temen Mirip kayak apa ya Kayak total sih dibilang tau Iya, cuma ini lebih gosong Mirip kayak total dan dia ini lebih gosong temen-temen Kalian lihat disini banyak banget minyaknya Karena memang ini gue setel basah banget Satu liter itu gue kasih 10 mili kemarin Ini dia gosong dan Gampang dibersihin Gampang dibersihin, gosong berminyak tapi tidak berpasir temen-temen Ini mules banget sih men Ini gak ada kerak sih menurut gue Ini gosong doang Hanya warna gosong Dan dia berminyak Tidak berpasir Ini gue kasih kuku nih Tuh Tuh ya Gampang banget ya men ya Tapi sayangnya temen-temen Oli ini sudah diskontinue Jadi di tempat yang sama pun Gue cari lagi dan gue tanya udah gak ada Setelah gue tanya Dia itu hanya ngabisin stok lama ternyata Karena tokonya itu di Tokopedia itu Dia gak jual barang kayak oli-oli lain tuh gak ada Dia bukan tok oli Jadi gue ngambil kesimpulan sih Kayaknya dia hanya menghabiskan barang yang lama doang Gitu ini jadi murni Barang baru stok lama temen-temen Kata dia begitu Dan head pistonnya pun begini temen-temen Ini keraknya gak banyak ya men ya Dia berpasir Berpasir dan berminyak Pasirnya sih gak banyak amat sih men Sedikit banget pas ini Mantap sih Oli harga 12 ribu cuy Kalau oli harganya 50 ribu 60 ribu 40 ribu wajar lah kayak gini Ini harganya hanya 12 ribu cuy Isinya 1 liter ya kan wangi Aduh kayak gitu temen-temen Oke gimana penempat kalian men Tulis di kolom komentar dan kita diskusi kayak biasanya temen-temen Thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya temen-temen Thank you Terima kasih.